Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelas MPKT 7 FG2 hari ini akan mempromosikan tentang pentingnya kewirausahaan. Agar dapat memahami sepenuhnya, kita akan melihat terminologi kata entrepreneur dan wirausaha. Entrepreneur berasal dari kata Perancis entrepandre yang berarti menjalankan atau mengusaha. Jika dipecah lagi, entre berasal dari bahasa latin, memiliki arti diantara, dan panre berarti untuk mengambil. Kata entrepreneur juga memiliki kemiripan dengan bahasan satsakerta antraperna yang berarti motivasi diri. Kemudian, dalam bahasa Indonesia, entrepreneur dipadankan sebagai wirausaha, di mana wira berarti pahlawan, manusia unggul, teladan, dan berbudihubur. Dan usaha bermakna suatu tindakan atau perbuatan sesuatu. Wirausaha adalah suatu tindakan aktif dari seseorang dalam usahanya untuk melakukan inovasi atau terobosan dalam menciptakan suatu bentuk produk baru yang memiliki nilai di dalamnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa wirausaha itu penting untuk dipelajari dan diterapkan? Wirausaha memiliki keurgensian sebagai solusi permasalahan ekonomi di Indonesia. Faktanya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka pengangguran yang tinggi. Dan banyak dari antara pengangguran tersebut merupakan pengangguran tergidik. Di sini, wirausaha berperan untuk membuat pekerjaan, job maker, dan membuka lapangan pekerjaan, memberikan ruang yang lebih luas untuk para pencari kerja, job seeker. Pada skala yang lebih besar, wirausaha akan mengembangkan dan mendorong roda perekonomian Indonesia. Dalam situasi pandemi, peran wirausaha makin dibutuhkan lagi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 3,06 juta orang terkena imbas dari pandemi dengan pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan. Badan Pusat Statistik menulis bahwa pada Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia adalah 9,77 juta orang. Pandemi menyumbangkan jumlah pengangguran sebesar 2,67 juta orang. Untuk itu, peran wirausaha sangat diperlukan dan diharapkan ke depannya akan terus muncul wirausahaan muda untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Beberapa sikap yang perlu kita ingat dan kembangkan jika ingin menjadi wirausahawan adalah kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, empati moral dan sosial, kemudian kreatif dan inovatif. Kita harus mengasah sikap-sikap ini dari sekarang, bisa dimulai dari hal yang terkecil, seperti belajar menjadi disiplin dengan membiasakan selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. Pada kesempatan ini, kelompok kami juga akan memberikan contoh ide wirausaha dan analisis SWOT. Contoh wirausaha yang kami paparkan adalah wirausaha sosial mannyaman. Wirausaha ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan, memproduksi dan mendistribusi kerajinan asli Indonesia, yaitu anyaman, dan membuka akses pasar. Agar dapat melihat wirausaha dengan lebih teratur dan sistematis, kami telah menjabarkan dukungan dan hambatan dalam bentuk analisis SWOT. Pertama, strength dari usaha kami adalah dapat mempromosikan kebudayaan Indonesia, memberdayakan perempuan, dan memanfaatkan raw materials lokal dan khas Indonesia, yaitu daun lontar. Kedua weakness usaha kami adalah sumber daya alam yang terus berkurang dan sumber daya manusia yang masih awam. Sumber daya alam yang terus berkurang akan diatasi dengan penanaman kembali dan penggunaan yang sustainable. Lalu, untuk masalah sumber daya manusia akan diatasi dengan sosialisasi dan pelatihan intensif. Kemudian, opportunity dari usaha kami adalah kemampuan tradisional menganjam yang unik dan bisnis kerajinan yang menerima banyak ketertarikan di era kontemporer. Akhir, threat dari usaha kami adalah bertambahnya pesaing dan harga yang akan jatuh karena pesaing. Hal ini akan kami atasi dengan mempertahankan kualitas produk dan memasarkan dengan harga yang masuk akal. Berdasarkan analisis dan diskusi, kami melihat bahwa kegagalan merupakan hal yang sangat wajar di dunia wira usaha. Oleh karena itu, wira usahawan muda tidak perlu takut dengan kegagalan. Sebaliknya, kegagalan merupakan guru yang baik. Kita harus bisa belajar dari kegagalan dan terus berkembang. Kesimpulan dari kegiatan Pukan ini adalah kami mendapatkan banyak wawasan baru mengenai kewirausahaan. Kami menyadari bahwa wira usaha adalah gerakan penting yang dapat memajukan bangsa serta meningkatkan taraf hidup lingkungan sekitar. Sambil mempromosikan tentang kewirausahaan, kami akan terus belajar dan bekerja keras agar dapat berkontribusi bagi negara. Mari teman-teman kita belajar dan berkembang bersama. Terima kasih.